Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Satu pelajar tewas, 5 luka-luka saat mengikuti gerak jalan hut kemerdekaan. Diduga pelajar ditabrak mobil milik kepala sekolah yang remnya blong. Seorang remaja di Kabupaten Goa tewas usai dikroyok dan terkena anak panah di bagian dada. Pemkot Makassar membentangkan 79 bendera di atas laut. Di pare-pare, pengibaran bendera merah putih dilakukan di bawah laut. Pelaksanaan upacara 17 Agustus di Kabupaten Maros dirangkaikan dengan pemberian remisi kepada 41 warga binaan LPKA kelas 2 Maros. Sementara itu ratusan tim sar gabungan disiagakan di Gunung Bawah Karayeng karena ada sekitar 3.000 bendaki yang merayakan kemerdekaan Indonesia di puncak gunung. Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Maros berlangsung hikmat. Upacara bendera digelar di lapangan Palantikang, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sabtu Dinihari. Bupati Maros menjadi Inspektur Upacara, sementara Ketua DPRD Maros bertindak selaku pembaca naskah proklamasi. Pelaksanaan hut kemerdekaan RI di tingkat Kabupaten ini juga dirangkaikan dengan pemberian remisi umum kepada 41 anak binaan LPKA kelas 2 Maros. Para anak binaan yang mendapatkan remisi ini rata-rata tercerat kasus kekerasan seksual, asusila, narkotika, pelanggaran lalu lintas, pembunuhan, pelindungan anak, serta kasus ketertiban. Ada pemberian remisi, jadi ada perwakilan dari pemberian remisi kita, ada sekitar 41 yang diberikan remisi dan tadi ada 2 pembinaan yang diberikan remisi sebagai simbolis. Sementara itu ribuan pendaki merayakan hut 79 tahun Republik Indonesia di puncak gunung bawah Karaeng, Kabupaten Goa. Tak ingin kecolongan, Basarnas menerapkan siaga satu khusus di kaki hingga puncak gunung. Hal ini guna mengantisipasi adanya pendaki yang mengalami masalah hingga bisa berakibat fatal. Sebagian tim SAR bersiaga di sejumlah pos, yaitu posko Lembana, pos 5, pos 7, pos 8, pos 10, pos talung dan pos sungai. Ketujuh posko yang didirikan itu untuk memudahkan jalur evakuasi ketika pendaki membutuhkan pertolongan. Siaga SAR merah putih ini mulai dilakukan sejak tanggal 15 Agustus hingga 17 Agustus 2024. Raisa Abu dan Andi Sardi melaporkan dari Kabupaten Maros dan Goa. Empat orang petugas pasukan pengibar bendera Pas Kibra di Kecamatan Duang Panua, Kabupaten Pindrang mengenakan pakaian adat saat menaikkan bendera hut RI ke 79. Sementara di pare-pare pengibaran bendera merah putih dilakukan dengan membuat formasi angka 79. Bukan menggunakan seragam biasa, empat orang pasukan pengibar bendera atau Pas Kibra di Kecamatan Duang Panua, Kabupaten Pindrang, tampil menarik dengan mengenakan pakaian adat saat pengibaran bendera merah putih hut ke 79 RI Sabtu lalu. Pakaian yang digunakan merupakan pakaian adat Bugis Makassar yang lengkap dengan pas sapu atau penutup kepala. Peringatan hut RI kali ini memadukan nasionalisme dengan kebudayaan. Tak hanya pakaian adat, dalam acara peringatan kemerdekaan ini, sepeda ontel juga dibenakan saat pemeriksaan pasukan. Tujangnya itu untuk mengembalikan budaya atau perjuangan, menang perjuangan kita di masa yang lalu, hingga semangat 45, semangat kejuangan kita bisa terselurkan di generasi yang sekarang ini. Sepeda ontel kita gunakan untuk memantau pasukan, disitulah jiwa patriot para pahlawan kita yang menggunakan sepeda ontel. Sementara itu, seorang pas kibra tingkat kabupaten lulus menjadi pasukan pengibar bendera melalui jalur prestasi. Pas kibra bernama Muhalifadil Murgan mengaku sempat gagal terpilih pas kibra kasa saiz umum. Namun, takdir berpihak padanya. Ia lulus melalui jalur prestasi. Pelajar kelas 11 SMA Negeri Satu Pinang itu mampu menghafal 25 jus Al-Quran. Personel Batalion B Pelopor Sadbrimob Dapolda Sulsel membentangkan bendera merah putih dengan bentuk formasi 79 di lapangan Andi Makassau, Kota Parepare, Jumat lalu. Formasi ini sengaja dibuat berbeda dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi kami sampai di lapangan ini membentuk angka 79. Sebagaimana terlihat di belakang kami, 79 itu hari kemerdekaan yang ke-79 tahun 2024. Sebelumnya bendera merah putih sepanjang 79 meter itu diarak puluhan personel, primob sejauh 8 kilometer dari Makuprimob hingga ke lapangan Andi Makassau. Suar Digatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang dan Kota Parepare. Beragam cara dilakukan merayakan kemerdekaan di sejumlah daerah. Di Kabupaten Sinjai, sejumlah emak-emak mengikuti lomba permainan sepak bola dengan cara unik yaitu menggunakan duster. Sementara di Kabupaten Maros, puluhan santri bersama warga menggelar lomba tangkap bebek di tanah berlumpur dengan mata tertutup kain. Meskipun sulit bergerak, namun emak-emak di Kabupaten Sinjai ini sangat semangat mengejar bola dengan menggunakan baju kebesaran kaum hawa kalau sedang di rumah. Ya, duster! Gelak tawa dirinya teriakan-teriakan dari para penonton menambah keseruan lomba sepak bola mini. Meski jadi momen lucu, semangat para emak-emak ini begitu terlihat saat berusaha untuk menciptakan gol kegawang lawannya. Sementara di Kabupaten Maros diadakan lomba unik juga, loh 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 salah tangkap, bukannya dapat bebek malah saling bertabrakan satu sama lain. Gelak tawa penonton pecah saat menyaksikan para santri dan warga bercibaku, menangkap sejumlah bebek yang dilepas di sebuah area tanah berlumpur dengan mata tertutup. Para peserta terlihat kebingungan, alih-alih menangkap bebek incaran, justru para peserta lomba saling bertabrakan saat mengejar panitia. Aku cuma pakai naluri, cuma dengar para bebeknya, tapi sih gue bawa barangkali. Tapi memang matanya tertutup ya pakai kain. Harapan kita bagaimana anak-anak santri ini di samping pelajaran agama juga kita tanamkan, bagaimana cinta kepada negara-negara Indonesia dalam harga penanaman mulai dari sedikit. Tidak hanya lomba menangkap bebek, berbagai lomba pun diadakan seperti lomba salawat, sambung ayat, lomba azan, balap sarung, giring bola, dan tangkap ikan. Andi Muhammad Sardi dan Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Maros. Ya, kemeriahan perayaan hut ke-79 tahun Republik Indonesia tidak hanya dirasakan di darat, namun juga di laut. Di kota Makassar, Pemkot Makassar membentangkan 79 bendera yang disatukan sepanjang 100 meter di atas laut. Sementara di pare-pare, pengibaran bendera merah putih dilakukan di bawah laut dengan kedalaman 8 meter. Wah, keren banget ya. Bendera merah putih dengan panjang 100 meter dibentangkan di atas permukaan laut. Dengan latar belakang Masjid 99 Kubah CPI Makassar, pengibaran 79 bendera yang dijadikan satu ini sukses menarik perhatian masyarakat. Ditambah dua kapal pinisi yang membantu penarikan tali bendera, membuat pengibaran bendera semakin megah. Tidak hanya itu, sejumlah atlet juga mengibarkan merah putih menggunakan jet ski serta flyboard water untuk menambah kemeriahan. Sekaligus menegaskan, Makassar adalah kota Bahari dan pusatnya perahu pinisi. Perayaan kemerdekaan sengaja dikelar di anjungan pantai Losari sebagai rangkaian menyambut Nusantara Baru. Dengan tema Bahari itu, yang kemudian kita fokuskan dalam sebuah tagline bersatu untuk semua, itu tidak lain adalah semangat masa lalu yang kita eksplorasi kembali lewat pinisi. Dengan dua plaza, Bugis dan Makassar, kita bentangkan 79 bendera yang melambangkan bahwa semangat kemerdekaan, mengeksplorasi semangat masa lalu yang kita satukan menuju masa depan. Kita menyambut Nusantara Baru untuk peradaban Indonesia ke depan. Tak hanya di atas permukaan laut, pengibaran bendera juga dilaksanakan di bawah laut. Sekitar 16 personel Batalion B Pelopor Sat Drimo Polda Sulsel dan Basarnas serta Posi dan BPBD mengibatkan bendera merah putih di perairan pare-pare. Pengibaran bendera itu berlangsung selama 17 menit di kedalaman 8 meter. Personel yang terlibat pengibaran bendera merah putih di dasar laut selat pare-pare juga memasang sepanduk ucapan hut ke 79 Republik Indonesia. Selain mengibarkan bendera di bawah laut, personel Sat Drimo Polda Sulsel dan Basarnas serta komunitas motor trail juga akan mengibarkan bendera merah putih di puncak gunung Nepo, gunung yang tertinggi di kota pare-pare. Andi Sardi dan Suardi Gatang melaporkan dari Makassar dan Pare-pare. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Kustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!